assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salawatnya ibu dengan ibu siapa dari mana silahkan bisa langsung bertanya kepada ibu ya saya sudah 30 tahun dan belum meminta ada laki-laki yang datang hendak meminang tapi saya meminta laki-laki tersebut sejalan dengan saya meninggalkan keharoman yang dilarutkan di masyarakat umum meninggalkan apa? keharoman keharoman yang terjadi di masyarakat umum seperti kalau hajatan itu kan ada organ tunggalnya saya minta untuk meninggalkan kita sama-sama tapi laki-laki tersebut tidak bersedia dan meminta saya mengikuti hidup di masyarakat umum dan saya musyawara dengan keluarga pun sama musyawara itu setuju dengan laki-laki tersebut kamu itu ikut saja masyarakat umum kamu jangan seperti itu yang mana ini gak mau itu gak mau karena haram terus juga ini ibu ya saya mengusulkan itu tidak lanjut saya tidak mau menjalankan yang mana agama itu dilarang gitu terus yang minta nasilatnya punya untuk saya dan minta doa saya diberi jodoh yang amin amin kita akan senang-senang sekali yang tertobat sehingga ada pernikahan ada tontonan-tontonan hiburan yang bertentangan dengan seri buka aurat dan sebagainya hati-hati di dalam pernikahan ini ada keberkahan bukankah dalam menikah itu pernikahan ada doa ya semoga Allah memberkai mu dan sebagainya gimana malaikat rahmat tidak turun karena banyak orang buka aurat disitu melanggar ini bohong minta doanya maka gak berkah itu nanti dan tidak berkah secara sesungguhnya jangan main-main kalau ingin mengadakan resepsi pernikahan upayakan yang seserai mungkin dan tolong jauhi kalimat oh cuman sekali saja kok dan awas hati-hati gara-gara takut besan ini gara-gara takut sama calon besan sama calon besan kok takut kok hidup kok menakutkan begitu oh calon besannya harus begini ya cari besan yang lain kok repot pengsariat nabi kok jangan mau mengadakan resepsi pernikahan dengan cara melanggar Allah jangan ini biasanya gara-gara gak enak dengan calon besan ngikut harus aturun kalau menikah begini aturannya saya ingin menikah dengan cara syarai karena saya ingin malaikat rahmat mengiringi pernikahan ini sehingga doanya para ulama dikabul ulama banyak berdoa disitu banyak pelanggaran syariat gimana bisa dikabul anda istajabu lithalikina akan dikabul banyak dosa disitu maka semua yang mendengar suara ini pernikahan sekali justru itulah undang malaikat rahmat cari keberkahan dibalik pernikahan cara salam paksana dengan seserai mungkin jangan ada pelanggaran jangan dengar kata orang yang melanggar syariat oh kok tau gak pergi kebiasaan jangan pakai kebiasaan yang jelek membuat kebiasaan yang bagus ini harus punya prinsip dong anda mau menikah ini anda punya wanita punya prinsip wanita punya prinsip dipinang gitu gak jangan lanjutkan anda soleha jangan khawatir kalau gak dengan dia anda datang ke modok saya carikan nanti banyak kalau kemarin ada laki-laki pada pesan saya carikan saya wanita soleha anda soleha bisa cocok dengan anda jangan menikah dengan laki-laki yang mengajar anda saya harus sepsi dengan cara yang tidak baik wah tolong pintu jaga depan pintu nanti kalau dia datang ya sudah banyak yang daftar artinya harus punya prinsip dalam menikah itu jangan main-main syariat Nabi Muhammad ditegakkan jangan ada pelanggaran syariat kalau masalah kalau masalah kalau seandainya ada orang akad nikah di lapangan telanjang semuanya sakyainya telanjang sah kok akad nikahnya bukan urusan sah-sah saja ada berkah pengantin perumahan gak pakai baju lagi mbak jago ustaznya gak pakai baju juga di halaman sah kok bicara masalah sah-sah ada keberkaan ada rida Allah disini seperti itu ya saya senang dengan orang-orang punya prinsip semacam itu kadang orang punya kekuatan tidak punya rusi padahal dia itu laki-laki pengantin laki-laki batalkan calon pesan cari yang lainnya cari calon nertua yang lainnya wahai anakku yang ganteng yang soleh orang bernikahan mau diajak melanggar syariat kok mau ya gak bisa dong awalnya saja dah jelek gimana ya nantikan tobat sempat tobat gak sempat gimana keburu rusak bernikahannya gak berkah hati-hati ya bagi yang mengatakan aduh boya terlanjur saya nikah saya tobat sekarang tobatnya gimana kalau engkau nikahkan anakmu yang bener nikahkan adikmu yang bener nikahkan anak-anak berikutnya yang bener buya anak pertama saya nikahnya salah dengan cara salah itu anak pertama yang kedua harus bener harus punya prinsip prinsip syariat nabi kemuliaan mengundang malaikat rahmat dan mengundang keberkahan والله أعلم بالسواد terima kasih telah menerima terima kasih telah menerima